Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MK-MK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan, saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu, yang menjadi pertimbangan dan dasar majelis kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggung jawabannya kepada rakyat jarak hukum? Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara? Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan hingga menyakitkan mata sehingga kita, rakyat, sulit sekali memahami cahayanya? Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Majelis Kehormatan MK telah menyampaikan keputusannya. Majelis Kehormatan MK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi Republik Indi masih menjunjung tinggi ruh demokrasi. Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya. Saya berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi yang berdasar nilai-nilai libur bangsa, tanpa tendensi apapun yang mencederai demokrasi dan keadilan. Kita, generasi yang ada saat ini, punya tanggung jawab sejarah. Apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya, tidak. Kita akan memastikan sejarah yang terang, memastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya. Mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi. Mimpi yang diimpikan bersama adalah kenyataan.